ini presiden boleh masuk kan? masuk 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 bapak apa sih? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa? bukan marahnya kalo marah? senang? senang kalo misalnya karaktermu itu seseorang yang sedang tertimpa musibah musibah banget kita yang dengar ya musibah kalo keluar cepet cepet iya pak, kalo keluar cepet keluar keluar gua memang kotoran ambon tapi kan gua bukan kayak geng anak timur gitu gua aja yang tadinya ga ikut ikutan kayak begitu di tengah tengah syuting bang adren matenya sudah mulai hey, gris apa gris tau bagaimana? syut di piting cemudu kalo syuting saya tidak pernah digunikan kenapa di tengah tengah syuting masing-masing Oh, maaaaah iya iya, cuman mudah-mudahan Pak Jokowi dia bisa jaga juga supaya legisinya beliau bisa baguslah pemilu ini Assalamualaikum Bang, Pak Jokowi ini bagus sekali memang sih kalau menurut saya saya berasa diomongin ini wih, maksudnya kita baru, ya baru berapa episode ini, Pak ini Presiden boleh masuk gak? masuk, 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 Pak apa, apa, apa yaa, Assalamualaikum warwati wabarakatuh kenapa? lanjut, Pak Jokowi bagaimana? hah jangan bikin, orang deg-degan begitu lah bos, kita sudah mau menjilat di bro apa? gatau, saya sudah, itu gue tadi bingung kenapa, kenapa ini kenapa saya tadi agak deg-degan, tapi dari belakang kan ah nanti pokoknya pas ada denger Jokowi-Jokowi masuk ya tau gitu oke 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 tapi bagian awalnya gue gak nyangka ngobrol ini tuh, mana saya di episode yang sama saya kaget, saya juga kaget, sumpah kaget, kaget, kaget orang ini terlalu tiba-tiba, kadang-kadang kaget, kaget, kaget waktu syuting tiba-tiba pembahasan tiba-tiba waktu syuting tiba-tiba saya kaget juga, kaget saya tuh dongkol sebenarnya apa itu? tikan? itu kan di hasil survei tongkol itu, tongkol kong kondangan aku jauh sekarang di toko kayak kondangan di kondangan kan ada tongkol juga? betul kondangan juga kadang ada iya deh pak kondangan-kondangan buton co, salah satu yang khas di kondangan-kondangan buton itu ada ikan tongkol bakar buat apa tongkol bakar? ada ikan merah, ikan kakap iya maksudnya selain kakap, selain merah kok pernah di kondangan utang buton tidak? pernah buat teman-teman yang jualan tongkol dan kameranya boleh bukti kami di nomor berikutnya iya ketemu saya dulu untuk Chris Taiman! makasih apa-apa gua sudah diundang gokil, gokil kemarin gua baru diundang sama Bang Ari jadi kemarin ketemu Bang Ari terus Bang Ari bilang kayak Toh mau.. ini ga dateng ke podcast gua mari kemari eh boleh 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 mau banget gua gitu baru kemarin besok ya besok adil kosong ga? oh sebentar saya cek kalender dulu ya oi sebentar ya kosong itu kok lu yang nentuin? kok lu yang nentuin? kok lu yang nentuin? karena.. karena kan kalian satu manager band sudah cek dulu ke manager anda saya tuh tiba-tiba loh wey ayo kita syuting kemarin kan tanggal 2 tanggal 2 tanggal 2 tanggal 3 dia cek saya pokoknya kita harus syuting mari kemari lagi karena saya mau ke Bali nih yaa oh ya sudah Bang oke bisa tidak tanggal 4 biar ada spare satu hari saya cari narasumber dia bilang aduh 4 saya tidak bisa saya sudah berangkat saya sudah berangkat terus tanggal 3 boleh tidak? tanggal 3 boleh tidak? bos itu besok loh tanggal 3 anak-anak ini ada yang masih liburan ada anak-anak masih saya masih bilang ini kapan masuk? terserah kalian saya masih gitu loh tiba-tiba siangnya besok masuk ya jadi dia gak pros gue jadi sumber enara sumber iya terus dia juga gak pros mereka untuk syuting iya terus kalau bisa dikumpulinya bareng sumpah itu mereka datang ke kantor anak-anak ada keriting anjing gitu semua semua gue gitu tuh kemarin kan aduh saya tidak tahu kalau tanggal 4 saya sudah berangkat saya lupa kalau kita janjain itu 4 sampai dan 11 untung kemarin tuh siang-siang saya lagi ngopi sama dia lagi makan siang ke Whatsapp bang tanggal 4 sama 11 aman ya eh saya lihat oh sabar tidak aman lepat tidak aman aman tidak aman bagaimana kalau tanggal 3 saya tidak tahu kalau tanggal 3 itu besoknya kan dia lagi lihat kalender ya bang Chris tapi emang aplikasi kalender bang Aris tau gue di-lock dia itu ada space 1 hari saya sudah bilang kita pernah ribut soal kalender dia ini terus akhirnya saya bilang tanggal 3 wah tanggal 3 saya harus cari pintang tamu dulu nih saya aduh iya juga ya kan saya tidak enak kan maksudnya gara-gara saya ini depanku langsung ada Christo itu jadi curcalan saya juga baru itu ya sudah bang saya cari pintang tamu dulu kalau besok nih ya mudah-mudahan dapat satu lah paling tidak untuk backup gitu aman ada Christo cepat juga ini kakak Aris udah mempersiapkan ya ini gak ditodong ya harus siapkan ya sudah saya cari satu lagi iya okey iya okey iya okey iya okey tapi Christo ini adalah salah satu talenta muda yang cukup bersinar di tahun 2023 betul dia main di 16 film apa aja gak lebih lebih 16 film itu 13 film itu 13 bom di Jakarta jadi sisa 3 lagi apa dia main The Big 4 itu film pertama The Big 4 episode 2 terlebih dahulu The Big 4 mol the Big 4 Then Night sleep call, sebenernya 4 orang ini sleep call kan, dalam 24 jam ya, jiwa-jiwa ampunnya keluar tapi, kok memang, apa namanya tidak mau main di film yang judulnya bahasa Indonesia? itu duplom tuh ya ada bersama loh ga bisa bro, bahasa Indonesia iya bisa supaya bener gua pikir dulu lagi iya juga ya soalnya di Netflix sekarang tulisannya coming soon 24 jam bersama Gaspar jadi gua iya 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 tapi itu dulu aslinya 24 jam bersama Gaspar karena di Netflix jadinya 24 jam bersama Gaspar 24 jam bersama Gaspar ya tapi masalahnya film-film itu lebih cocok di bahasa Inggris kalo apa The Big Four besar-besar kayak kayak Indonesian Idol tempat besar siapa gak yang akan keluar Dede eliminasi eliminasi perang bagus ya betul-betul gak ya dan sekarang kita tiba di empat besar siapa gak mereka sudah memberikan penampilan terbaik iya 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 tidak semua film itu cocok pake judul bahasa Indonesia sleep call teleponan sebelum tidur teleponan sebelum tidur iya jadi kayak sleep call teleponan sebelum tidur itu kayak telepon tidur telepon ketiduran telepon ketiduran ketiduran pas telepon ketiduran pas telepon dan ketiduran, pas telepon dan begini ada cerita makanya kemarin dateng ke stand up emang hari emoticonnya begini emoticonnya begini itu sleep call ga? sleep call cerita apa lagi? sodo stres sedo sedo stres sedo stres sedo stres bayangan stres bukan stres stres itu kaya tertekan kalau stres kan tertekan ada pancing stres itu kaya serbut bukan serbut kayak banyak benang ada banyak benang haaaaa ini patimu ini ini suka aneh aneh sedo stres sedo stres apa tapi itu salah satu film yang saya tidak paham itu yang kaya kita main ini apa itu? apa ini? kaya ini posternya godfather yang boneka 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 kayu oi ini tali boneka iya pamit master stres itu kaya serabut 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 bayangan shadow stres serabut bayangan serabut bayangan tapi mungkin bayangannya kelapa kita gak pernah tau sih tidak maksudnya kenapa bayangan tiba2 ada serabut apa filosofinya kalo menurut ko yang main di film itu? ya pasti bukan kopi filosofi filosofi kopi kayaknya komedi-komedi tutup mati bang bang maksudnya saya mau tanya saja ini komedi-komedi yang iya makanya saya mau tanya bang bang kenapa kemarin ngopinya dengan dia kalau kopi dengan orang lain kan bisa jadi kita tetap orang lain maaf maaf teman-teman saya satu-satunya di haport yang bukan komedian dan terlihat sekarang dia ini dia ini kemarin kristo gua jadi bintang tahun oke oke bang eh tapi siapa dulu bang apa nih? podcast aduh putus gimana emang gua tuh paling gak suka dia aja bintang sama podcast kenapa kenapa saya suka podcast gua merasa setiap kali ngeliat podcast itu pasti ada cuplikan-cuplikan di tiktok misalnya kaya iya dan disitu akhirnya gua keceplung tak 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 nak tumat tat terus mau cek ini pake kocak gitu punchline langsung masuk ke tu tu wak wak tu 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 wak tapi itu du 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 nah gua tuh merasa kayaknya gua kalo di podcast tuh gak ada gak ada yang bisa dipotong terus tu tu wak wak tu 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 wak tapi itu gak bisa dihitung kutipan kan ini kita potong gak bisa tapi tunggu dulu jangan terburu-buru sebelum bertemu kita beli jambu dulu lu gak bisa mau tau orang nyanyi du du wak wak du du wak terus ditutup dengan lagu du du wak wak du 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 wak gak begitu konsepnya jadi itu makin menjelaskan gua kan gua kok tebel gua gak kok tebel justru jangan bebas saya selama ini ya saya perhatikan ya cuma saya yang ambil itu ini Ruben yang milik bersama jadi jadi kalo bisa sedar saya akhirnya mau berdiri dari singa sana itu bus pantai rumah tidur 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 masak gitu iya masak tapi menurut kayu dalam itu asal kok mana-mana terus astaga tuha kok mana-mana terus podcast apa ya disitu tuh waw waw tern-du kurus du du waw tapi tunggu dulu bangusan itu kalo lihat ini kita punya kumpur itu bener itu apa sih kumpur enggak tapi yang bikin siapa gak enggak itu niat loh maksudnya sampai ada arang-arang gitu berarti kan bikin iya bikin itu ih kalo lihat ini panas ya ih du du waw waw tapi tunggu kode dulu lho, kode dulu lho ceritanya jadi bang Muhammad oke oke terima kasih bang Ari terima kasih bang Ari perasaan bukan ini deh kok bisa kita tukaran kursi bukan bang ini kan abang tadi bakar ya kenapa ada es? iya juga kenapa ada es? eh kode2 tempat2 itu kristai tuh kristai kita cuma ada seadanya aja begini nih kristai tapi betul iya habis dibakar panas 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 oh di dalam itu ada plastik ada piring plastik masuk akal nah ini kan bukan tepung plastik ini belele biasanya gitu sih iya 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 biar lebih garing silahkan kakak kristai ya mau dimakan soda 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 apa soda soda tuh soda dimasak soda dong soda dimasak soda hei kok pertanyaan sodad dimasak es dimasak ya juga es iya juga terus apa selain yang tadi potongan jeduk-jeduk itu yang bikin kutu anses bang anses apa? anses apa bos? anses N-ses Angsa 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 Jauh 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 sekali N-ses Farises itu Dia ambil dia proses aja Aduh Bas Bener bener sesnya doang Sumpah Prosesnya doang Kenapa Apa tuh N-ses Iya gue itu kan Farises Jadinya N-ses tadi N-ses Kayak Ada rasa pressure gitu Kalo di podcast tuh berarti Oh harus ceritanya menarik nih Atau ga lucu nih gitu Atau ga Bikin sedih nangis gitu kan juga ada kan Nah kalo ga kayak begitu tuh kayak Kureng gitu Nah gue tuh ada Gue selalu anxious kalo di Undang ke podcast-podcast Maksudnya kalo tidak ada soulnya Tidak ada emosinya Ngapain ada disitu Iya Karena kita tidak peduli itu ya Kita peduli waktunya pas ya Betul Kita peduli Dia bisa apa tidak Tidak peduli Tidak peduli Ada emosi bikin nangis Tidak peduli Yang penting ada orang Ada orang Ada orang Ada orang juga Podcast 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 Ada orang disini ada podcast Podcast Tidak ada orang Aduh ngapain Walu bikin isi waktu aja ya lu Apa yang perasakan kalo misalnya Podcast ini ditonton oleh Almarhum kakeknya kamu Kenapa dia jadi ini ya Kenapa dia jadi host host dangdut gitu ya Aku tau pengen itu kan Pengen ada emosinya kan Iya tapi gak usah begitu Gak usah begitu Dia sama sekali sama kakeknya Jadi gampang tersentuh dia kalo itu Waktu itu gua shooting Big 4 Oke Shooting Big 4 Kita pas lagi break Minum-minum lah Santai-santai lagi cerita Cul minum mabuk? Tidak Tidak Minum biasa Nongkrong Nongkrong Terus Cerita hati ke hati Sampai rame-rame Terus Akhirnya pada curhat-curhat Gua jadi curhat Sedih itu karena pas Big 4 itu Kakek gua meninggal sebelum Selesai Selesai Padahal cita-cita gua adalah Kakek gua bisa nonton film pertama gua Meninggal kan Terus Nah gua belum aware Kalo sekarang kan udah aware Saat itu gua belum aware Jadi gua gagal cerita Iya kayak Sedih aja gitu Kakek gua udah gaada Ya pokoknya gitu lah Gua ga mau bahas kan Kaya ntar sedih gitu Udah udah gitu lah pokoknya Yang lain-yang lain gitu Terus Bang Ari masuk Tapi tuh Tapi tuh Kalo misalnya Kakek lu Bisa nonton film before Lu gimana Anjing Nangis Gua langsung Wurrrr Begitu Langsung rasanya Tiba-tiba ada yang main keyboard Tau ga sih yang di Indonesia Gua nangis gua nangis Gua tiduran gitu Di kasur gua nangis Dia Sudah tuh pasti kakek yang bangga Di atas melihat gua Tapi setelah menangis Besok paginya Tadi tuh malam paginya Gua mikir Gua kayak pernah dengar ya Template kata-kata itu Gimana gitu Kok Selama ini gua ngeliat di TV tuh kaya Anjir kok orang kayak gitu Itu mah udah template mas Kena sih Kena gua malamnya Kena gua malamnya Dia ternyata Dia ternyata Dia ternyata Dia ternyata Satu season jadi hostdown Iya Ternyata Dia menang Kalo di hostdown Itu kan kaya Langsung ada suara Langsung ada suara Indep Indep itu apa? Indep itu Masukin lebih dalam Indep Masuk ke masalah-masalah Emosional Indep nih langsung Indep nih Tapi Christo kalo misalnya ini Iya persis Di pegang Tapi toh kalo misalnya gitu Uuh langsung getar Atau waktu itu memang Dibayar oleh Akademi Dangbut Iya Untuk ikut syuting Big Four Berada apa apa sih ini Tapi ini Apa kayak ada hitam-hitam gitu sih Di sini waktu itu Indep 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 Keres tuh kena tuh Dapet syuting di Dapet syuting di Di hidup anda Podcast Untuk bercerita Wah hidup kan menarik banget Menarik loh Kita yang dari luar melihat Menarik Iya tapi gue pribadi Selalu insecure gitu Kalo ngeliat orang-orang podcast Kayak Anjir gue bisa lucu banget ya gitu Kayak ada Ada Misalnya Gini deh sesimpel kalo Loha Corp bikin Bikin Acara kayak suka nggak suka Gitu kan ada Apa nggak dulu ya bos Untuk syuting tuh Gua ngumpulin Oh iya Yubisayo Itu Gua ngumpulin Energinya untuk syuting itu tuh Lama banget Supaya kayak Oke Supaya gua Pas lagi syuting Nggak down gitu Atau nggak Tiba-tiba ngeblank Jadi pucat gitu Tapi kan ada Disupport juga Sama yang lain Kayak misalnya Dikasih ruang untuk Komedi Itu dia Saat dikasih ruang Saya tidak bisa masuk Disitu lucunya Itu yang kita butuhkan Itu yang kita butuhkan Ya gristel Aaaa Aaaa Itu kan Sembong gitu kayak Aaaa Perat-perat-perat Perat langsung saya Sembong kita lanjut Dua kata lucu dulu dong Bro Benci banget Benci banget Dua kata lucu Tanya coba Coba dua kata lucu dulu Tiba-tiba lagi Baksa 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 Tiba-tiba Tiba-tiba Kok tiba-tiba dua kata lucu ya Dua kata lucu Huuu Huuu Hehehe Bahkan bangu matanya susah Bangari dulu Ayo dua kata lucu Nah Kalau saya itu emang tipikalnya Storytelling Wess wess Cirembang Cirembang Terus kita semua tidak story disini Tentu detailing Saya harus di-edit dulu memang Saya lucu kalo di-edit Enak sekali Krista ada seorang aktor yang hebat Amin Denny Kalo apa Chemistirnya itu terbangun sekali Kalo lawan mainnya itu dia Hahahaha Kenapa kalo lawan mainnya itu dia Gak soalnya kalo gue bikin konten di Instagram Bikin sketsa Dan gua Iya pasti yang main gua dan gua Iya Ada bang Nari juga pernah kan Pernah Apa Hah Dia pernah meniru untuk jadi dua Satunya dia jadi anjing Satu kata Hahaha Iya iya itu Nanti ya ada disini teman-teman Hahaha Ini VT nya ya Ini VT nya Ini VT nya Bang Ari menjadi anjing Dan bang Ari menjadi kata Gingit disini Weh anjing Apa kau Hahaha 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 Sobi supa gua masih ngeliatnya pertama kali kayak Haji gak ada banget ngeliat bang Ari kayak begini kayak Kutumen-tumenan Kita kirim gambar dia itu Di grup stand up Indo Dikirim lah Bukan Awe Iya di grup stand up Indo Bang Awe kesel Bang Awe masuk Kalian ini gimana sih komik-komik timur Kalian itu gak mau dihina tapi kalian dikasih ruang untuk kalian tingin sama kita Hahaha Ya bagaimana Tiba-tiba Indok dia jadi babi Jadi co Bayangkan ya Allah Mas Ini cuma menurut gitu kan Fun 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 buat orang lain sih Iya Dukti ketawain Iya Nah terus kalo Abang kemarin yang HHH juga di Bali ya Jadi lain itu Stand up Stand up kan Muntah gua Pada akhirnya mau coba tapi kan Karena dipaksa QRS tapi kan Ya kan ada ruang menolak QRS juga demokratis Tiga jam mungkin nanti sih kalo kemarin Gak Mau harus stand up Kalo di giniin Mau gak tau Stand up kan gitu Rasanya di gituin Jadi kayak Gak ada ruang lah untuk menolak Kalo nolak kan gak Lah gimana sebelas orang Sebelas-sebelasnya stand up asa satu doangnya Enggak Kan aneh Dan tulisannya hal Iya Tapi berhasil gak? Berhasil Setelah stand up itu Perasaannya gimana? Berhasil Stand up pertama gua muntah Stand up kedua gua nangis Dua kali sudah ke stand up ya? Sudah dua kali stand up Stand up pertama muntah Jadi pokoknya apa selesai Stand up kan Saat melalami saya Christo Wuih Tepuk tangan Keluar lari gua langsung Ketolet Muntah gua Muntah gua Mpeping gitu muntahnya Kan orang muntah sebelumnya Muntah Kalo sudah profesional sebelum Kalo masih baru bertahun Kalo masih baru bertahun Kalo masih baru bertahun Sesudah Jadi sebelum itu tuh gua udah keringet Segeri-geri jagung tuh Terus udah ini Asam lambung Sebelum naik Terus banggikan Nah banggikan kalo Stand up kan kaya Uang banggung Sebelum banggung Uang banggung Sesudah banggung Gokil Terus banggung Banggil gua nya Dan inilah dia Stand up berikutnya Christo Digitu-gituin Wah Digitu-gituin Aduh Tuh gua merinding lagi Gua ingetin gua merinding lagi cuy Ajaran apa? JZM Iya JZM Dengarta Dengarta Itu rasanya bukan JZM Rasa saya seperti jenasa Mati gua udah mau mati rasanya Bro Gua lihat Tung Anjir mana Gua kan berharap kan Teater berarti gak keliatan Karena matahari Apa Lampunya kesini kan Jadi backlight Tapi orang datang Pake baju-baju putih Karena nakes Jadi keliatan tetep Bro Aduh Gua langsung Tapi bagus Tidak ada celah sama sekali Tidak ketawa kan Sangat-sangat pecah Ya sudah Kenapa muntah Itu pertanyaan saya Iya karena udah selesai Berhasil kan udah selesai Harusnya happy sekali Dok Ya tapi justru kaya Melepas semua itu Kaya leganya itu Dalam bentuk muntah Kayak orang Dek-dekan Kentut gitu kan Wah Gua leganya itu kaya Wah selesai Brrrr Gitu Nah yang kedua gua nangis Yang pas di Bali Pas di Bali Sama semuanya Terimakasih Turun lari gua lari Ke peluk pengari Gua nangis Dia pas peluk saya tuh Dia nangis kan Karena berhasil saya sudah mau masuk Kalo kakekmu Ha 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 Gak usah di call me Gak usah Itu sudah di ujungnya kaya Iya Gak usah-ngasah di Itu kayaknya dari belakang Dari belakang coernya juga Indep diri Indep diri Kristal udah mulai masuk Masuk gini Aduh itu gua dudukan banget bang Berarti apa yang dalam hidup anda Yang belum anda Pernah lakukan di dunia kreatif ini Sekolah film Film Ya Mendirik film panjang Oh kemarin Kalo kemarin co-direct Oh co-direct ya Tapi dia jadi co-director Sudah kaya mendirik juga lah Maksudnya Spektrum yang dia kerjakan Satu kemarin bilang bang Ari Ini bukan menjelat ya Tanya bang Ari sendiri Kita disitu ya Di depan Si bilang bang siapa yang punya ide untuk pilih Kristal Bang Ari bilang saya Keren sih pilihan itu Maksudnya Mengisinya tuh Saling mengisi sekali gitu Dup dup Waa Dup 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 Waa Dup dup Waa 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 Pink Tapi bagus Maksudnya kemarin kaya Waa Satu Itu pink pun gara-gara obat gua Obat mahan warna pink tau gak Ini pasti kalo dirumah orang-orang yang udah Akut banget Udah asam lambungnya akut Bukan Minum Minum Obat buat asam lambung Bukan ngobat Beda-beda Oh minum obat asam lambung Jangan di framing Mentam mentam ada raja framing disini Jangan di framing saya Obat P Obat P Obat P Obat P Obat Valeria Obat Valeria Obat Valeria Gua kira lu Yaudah lah itu Kau minum obat itu Supaya hilang asam lambungnya Iya Dan yaudah jadi mutaya pink Gak luar Gak bisa gua Pasti terlalu Terlalu anxious Gua tuh kaya Apa Pokoknya pas mulai masuk Itu lah industri lah Wah gua anxious mulu Mau shooting anxious Mau podcast anxious Apapun lah gua langsung kaya Tapi artinya tuh tidak seperti yang orang suka liat di sosial media kan Kalo orang liat di sosial media itu kan kadang-kadang kita kan dianggapnya nyaman banget dengan apa yang kita lakukan gitu Kayak Confidence banget Orangnya percaya diri Orangnya kayak lucu banget Santai banget Tidak peduli masalah-masalah di sekitar Di belakang Dan maksudnya itu kan sudah melalui proses editing Shooting apa segala macem Jadi apa yang kita tampilkan di layar itu Belum tentu Proses di belakangnya sama seperti itu Bisa jadi tidak semenyenangkan itu Iya 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 Waktu itu pas gua main di Maaf maaf gua potong Waktu itu pas gua main di podcastnya Bang Bene yang agak lain Nah Itu pas udah jadi Pas udah selesai podcast ya Gua ga mau nonton dulu Gua nunggu respon orang bilang bagus atau engga Baru gua mau nonton Karena gua takut banget Aduh kemarin Soalnya Salah ngomong ga ya Bukan salah lebih ke lucu ga ya Terus kayak menarik ga ya Orang mau nonton ga ya Jadi Pas ada komen-komen kaya Lucu lagi lucu itu tuh gua jadi kayak Oh oke Paling ga aman Gua tuh ga pernah merasa kaya Oh berarti gua berhasil tuh Tapi kalo ada komen negatif gimana? Tapi kalo sejauh ini gua aman? Apa? Kalo ada komen negatif Anda bisa kepikiran berhari-hari dong Kalo itu ada terus tuh videonya Kalo komen negatif Gua justru ga terlalu kepikiran Gua kepikiran kalo kritik Kalo misalnya Ah sampah Kristo Gua tuh justru kayak Nah itu negatif maksudnya Nah tapi itu ga kepikiran gua Tapi kalo komennya kaya Kristo ini kalo ngomong Kakinya kenapa geter-geter terus sih? Nah itu gua langsung jadi kayak Ya juga ya jadi kepikiran Kepikiran Kalo Kalo juga ya Sambil-sambil Sambil 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 Begitu Gua tuh sampe Sampe Apa misalnya kalo ngomong Nah misalnya Kristo nih kalo cerita kok kebanyakan Eh-nya deh Gitu misalnya di komen gitu Tapi dibawahnya tuh ada Apaan sih Kristo ga usah diundang lagi Ga lucu sampah Gua lebih kepikiran yang atasnya Eh-nya Yang Kristo kenapa kalo ngomong Eh-eh-eh gitu Nah itu nya yang Kritik-kritik itu yang justru gua malah kepikiran Itu ada saya punya teman tuh Begitu juga ya Ada punya Orang kalo tutupi dia punya Rasa tegang Rasa tidak nyaman tuh biasanya memang Rifle gitu kaki goyang Hmm Arasa punya teman tuh dia Kalo wawancaranya tuh kaki gue yang terus Hmm Sekarang dia sudah tidak di dunia entertainment lagi Karena mana? Dia penjahit Hahaha Oh jadi mungkin Ternyata memang talentanya disitu ya Kaki goyang Goyang Bisnis jahitan Goyang ceria toh Kayaknya gua harus coba deh Akhirnya latihan tangan Terrrrr Gua bangun bisnis jahit Terus terus Tiap hari kasih tau aja Toh Besok kita podcast ya Iya Jadi 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 ini satu gaun Bang Arinda tentu bikinin ke gua jaket dulu Aduh capek bang Besok podcast tuh Oh oke Waksa Lucu sekali lah Sampil bambang Sampil bambang Sampil bambang Sampil bambang Berarti perfeksionis dong orangnya Kalo kayak gitu Parah Kalo perfeksionis parah Sainsya sudah kerja sama dia Parah Semuanya tuh harus sesuai dengan Parah Parah Ampun 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 Perfeksionis Ya dia memang orang yang cukup perfeksionis Dan detail Orang ketika perfeksionis itu detail Nah ketika detail Kadang-kadang hal yang tidak menyentuh detail itu sangat mengganggu pikirannya dia Iya Oh Makanya saya dari kemarin tuh Kenapa Semuanya Karena bareng sama Jadi kayak Bareng sama semua orang Bareng sama iya Mestinya bang hari juga capek gitu Iya Karena Karena talentnya kalo gak salah ada yang namanya Mamat Alkathiri Bos Saya disuruh apa sih saya Gas Coba Dance Action Aduh Duh 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 Sebenernya Ya saya sudah tahu Saya kadang benci sutradara-sutradara begini Sudah bilang, saya tidak bisa Tidak, kok itu bagian ini saja Pas saya tidak begitu Padahal saya semua mati-mati rekam satu gerakan saja Yang ini nanti kok tidak ya Bagian ini tidak Yang awalnya saja, saya butuh awal untuk saya jahit Ternyata bagian yang dibilang tidak tadi Yang disuruh kalang sepuluh kali Dan regal Sebenarnya setting kita itu menyenangkan sih Ya seru 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 Maksudnya banyak yang kita Explorasi juga Anak-anak yang datang juga Dari berbagai macam genre kan Ada komedian, ada fighter Aktor Fighting, ada fighter Masuk ke tap-in promonya Kakabus Belum keluar filmnya Biar orang penasaran saja Tap-in masuk film Kakabus Sebenarnya Kakabus itu bagus ya Eh tanggal berapa bang? Nah gitu, sebenarnya bagus tadi Kita udah tiap hari tap-in sampai Sampai tayang Sampai tayang Ada Kakabus Ada Kakabus Bahkan yang bukan pemain saja Kemarin kita syuting loh Kakabus Tisa Tisa Kita kemarin syuting Kakabus Pusing Seru banget Seru banget Kenapa lu harus promain kok main lain Sampai Sampai nanti Gata Muhammad Saya di film Kakabus Sutradara merangkap Tilko Sutradara Tapi baru aja Telko Karena harusnya yang panggil Yang duduk kodirek Kristo kodirek Kumpul dulu Kumpul dulu Kumpul dulu Nanti Kristo yang patah tadi Karena orang bukan pengaruh yang panggil Tidak datang Iya makanya begitu Bus Ayo bus Abis itu datang Dipukul Ayo sabar Ayo Ayo anak-anak itu tetap Jalan Jalan Ambo Kekus Kita syuting apa Iya kok berdiri disitu Iya kok berdiri disitu Anjing juga Gua kan bukan Gua memang keterangan Ambon Tapi kan gua bukan kaya geng anak timur gitu Gua aja yang tadinya ga ikut ikutan kaya begitu Di tengah-tengah syuting Bang Adrian matanya sudah mulai Hei Kristo bagaimana Suut di piting Dia bilang Eh kan tadi syuting Kalau syuting saya tidak pernah digunikan Kenapa anak-anak Tidak boleh nyaman ya Tiba-tiba Tiba-tiba pity lah Kaka Kristo kaks Iya kaks boy Tidak bisa Tahu 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 Tidak bisa Suuting reading 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 Oke kita istirahat dulu Wuhuhuhu Kemarin kan ada workshop dance Karena ada adegan dance ya kan Kita workshop Set 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 Udah pada capek udah keringetan Udah pada capek mesti break nih Oke Break kita break ya Break Gulat Gulat bro Bang Adrian begini Suut di lantai begini Coba Coba balik saya Coba balik saya Bang Ari keriting Tidak bisa ya Coba Coba rukaks Balik saya kaks Coba rukaks Baru dateng lagi bang Coba begitu begitu Nah itu Coba begitu begitu Mana itu Mas pelatih lagi Iya makanya Baru bang Ari lagi Lagi berdua begitu Lagi berdua begitu Muncul lagi 5 orang lagi Di atas di banting Tenteng Gue udah ntar sampai Sampai syuting bagaimana Jadi sesana Ini baru workshop Ini baru workshop Jadi sesana Guerny sampai tanya Ini kita ngapain sih Tapi untung pas syuting Enggak lu Gue udah syuting Aduh ini kan.. Capek banget pasti Capek banget mereka masih begitu Tapi Berkabung dengan Kumpulan-kumpulan timur itu Jiwa Ambonnya pada akhirnya keluar Keluar Maksudnya merasa rindu 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 Walaupun Gua terakhir ke Ambon itu Umum 4 tahun Udah lama banget Tapi itu Masih sama kakek Masih sama kakek Masih kakek gua masih hidup Dan kakek gua kalo nonton gua ada di podcast ini Sekarang Mesti bangga banget Mesti ingat ya waktu Waktu dulu ke Ambon itu ya Tidak, 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 tidak Siap kamu juga Aduh kakek Kenapa kakek waktu ke Ambon Iya Engga, engga Ini Keluarga mama Oh keluarga mama Yang kakek itu keluarga papa Karena kakek dari keluarga mama udah meninggal udah lama Sebelum lahir Jadi dulu itu Gua tuh Umur 4 tahun 4 tahun ke Ambon Terus gak pernah lagi kan ke Ambon Lalu gua umur Kayaknya umur 12an atau 14 gitu Saudara-saudara dari Ambon datang ke Jakarta Wah itu gua tambah kayak merasa Ambon banget nih gua gitu Langsung merasa kayak Tumbuh besar di Ambon Rasanya gitu Karena Saudara-saudara yang dari Ambon kan Ngomong-ngomong pake bahasa Ambon Seberapa bagaimana? Seberapa belum? Gitu-gitu lah ngomong-ngomong gitu Akhirnya gua jadi terpancing Jadi gua kayak Hey Christo, Christo Besok kita kemana rencana? Hei ini Kaka Besok kita rencana ke Ke Dufan Oh saya ikut ke Seng? Ikut ikut Gitu Tiap hari begitu Jadi kita semingguan tuh Sama saudara-saudara Gua udah merasa kayak Anjir ambun banget gua Dan gua merasa udah Darah daging Dan gua tiap hari tuh Mendengarkan nyokap gua Teleponan sama saudara-saudara yang di Ambon Makin longkat Ambon Makin longkat Ambon Jadi tambah berasa kayak Kayaknya gua udah makin Linca nih gitu Oh linca ya? Makin linca dalam Bersilat Linda Ambon Berambun-ambunan Oke Bagilah kita ke Dufan Weh Eh suruh Oh saya saya naik Gua gitu Oh saya saya naik Seng? Berta takut Oh saya bagaimana maksud Orang kamu masa takut Gitu-gitu Weh udah udah Blending lah Blending Baliklah kita ke apartemennya saudara gua ini Bagaimana? Oh saya senang ke Seng? Ke Dufan tadi Eh Kristo Oh iya iya kenapa? Kayaknya pasti tidak usah pakai bahasa Ambon deh Anjung itu rasanya malu sekali Ini orang Ambon deh Iya aduh Seng cocok Iya enggak Enggak apa-apa Langsung enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa sih Enggak apa-apa sih Iya enggak apa-apa sih Tengsin banget Rasanya muka gua tuh merah gitu Kayak Bunuh saya sekarang Selejak itu tidak 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 mau lagi Ngomong pakai bahasa Ambon Dengan saudara yang Ambon Kok agak sungka sejadinya Bukan Tengsin lebih tepatnya Malu banget bang Malu banget Maksudnya Gua bayangan gua berhari-hari Mengira gua tuh Ambon Blending banget Mereka gak ada yang protes Berarti mereka mikir kayak Ih Gila nih Ternyata pulang dari Dufan baru mereka berani Lebih ke mereka ternyata nahan cringe ya Iya Dua ngejalan tuh Saya senang yang itu Mereka Seng Kristo alih duluan sudah Iya gua yakin Kayaknya begitu deh Kayaknya begitu Hah Ini kalo bukan saudara saya sepuk Tapi emang kadang-kadang begitu Kita sebagai orang timur tuh kadang-kadang suka Merasakan hal seperti itu Maksudnya Ya kalo kau khususnya harusnya beda Karena itu kan emang orang Ambon Iya Iya Yang kadang-kadang mengganggu itu kadang-kadang Bukan mengganggu sih Lebih kepada kayak Kayaknya tidak segitunya deh bro Ketemu orang yang bukan orang timur Ketemu dengan kita Tapi Kayak macam mau sangat ala-ala begitu Oh iya Oh iya Kau pasti pernah mengganggu Ale, Ale, bagaimana Ale gitu Ini kalo dia panggil Ale Dia panggil kita itu beta Ada berapa kali tuh Eh beta Iya Beta dari mana nih Padahal deh bilang dirinya sendiri ya Iya Lebih kepada aplikasi belum jadi Itu kayak ketemu Eh gue Gue apa kabur gue Iya aneh banget sih gitu Iya aneh banget Di telinga kita itu kayak Enggak beta itu Beta itu Kata ganti Aku loh Iya iya Bukan Panggil nama orang ini orang loh Bukan Kau hati yang salah itu Nama karakternya Abdul bukan Iya Serius Kakak beta Iya Nama karakternya aku Abdul itu Namanya beta Kan ganggu buat kita yang Masa nama lu gua Iya juga Eh gua mau kemana Eh bang gua Itu mungkin karena sering panggil Apa kayak bilang Eh beta mau ke situ dulu ya Karena sering ngomong beta Nah beta Jadi dipikir beta itu Nama gitu Iya betul Betul Iya kan sehingga orang panggil beta Iya betul Cuma kan untuk kita yang tau Iya yang timur nonton aneh Tapi Tapi beta itu masih Indonesia baku loh Iya Tanah air beta Iya Indonesia Tanah air beta Memang kata serapan juga jatuhnya Iya Tapi berarti orang yang manggil orang ini beta Gak pernah denger lagu itu dong Mungkin Bukan gak pernah denger lagu itu Bodok bahasa Indonesia Ya beta itu KBBI Bahasa Indonesia paling baku Iya tapi harusnya kalau dia denger Indonesia tanah air beta Harusnya dia secara logika Anggap itu Tanah air saya Sudah lama beta Tidak berjumpa dengan beta Berarti Indonesia tanah air bro Iya iya Nah dipikiran dia gitu Tanah air lu Sudah lama beta Jadi begitu Iya Kok aneh banget ya Iya kan Baru menyadari gak kalian Eh kok kalian Seolah-olah saya baru menyadari Ini ini Dia juga sudah menyadari Bro Dia tadi di Duven sudah bahasa ampun Bro Jangan-jangan di Duven dia panggil beta Iya 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 Makanya suaranya Iya Beta kamu naik gak? Iya kamu naik gak? Oke kaya Christo kayaknya kamu gak cocok deh Lebih betul tuh mulutmu saya Belum darah mulut lu Tapi Itu menarik Nanti kita bikin Bikin apa? Kita bikin film Karakternya kita kasih nama gue Gue Lu Kasih nama gue Eh Mantep Udah makan belum gue Bingung banget lu Kaya Maksudnya apa nih bos Iya kan? Gue Mau kemana gue Wih Mau kemana gue Kan beta kan Lo Habis pergi sama gue Ayo lo Temennya namanya lo Tapi tuju nama gue Gue Lo habis Lo habis Jalan sama gue Enggak Sama dia Iya gue Namanya siapa? Ehm Mamat Oh gue Ini Mamat ya Namanya siapa? Gue Lo Iya gue Lo Nama gue Gue Lo Saya pusing Saya pusing Kayak ini adegan rush hour Iya 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 Gue kamu Iya Lu yang bukan Iya Karang-karang juga Kita rasakan itu logat Logat juga Logatnya Aduh terlalu tarik nih Terlalu tinggi nih Octavnya nih Foto dulu Weee Kakak Kakak mau pin mana Terlalu tinggi mas Octavnya Iya turunin dikit Mulan Karena itu gue deg-degan banget main Big 4 Karena pas Big 4 kan Logat gue ambun kan Jadi gue tuh kayak Teringat muka-muka saudara-saudara gue Pas gue umur 14 tahun itu Pas film ini keluar langsung Sambon Tiba-tiba ada yang Whatsapp gitu kan Tok Kayaknya gak usah Bebas Sambon lagi deh Takut gue ada Tiba-tiba muncul Whatsapp itu tuh gue takut Ada yang chat Kok yang dulu di Dufan ya Waktu itu saya lewat Sisi dengar sudah busuk Karena emang ngomong cek langsung Sampai sekarang Karena dia Di film before adegan dia bilang ini Bapak Tila Bapak Tila Nanti saudara-saudaranya dia Ini sering ngomong ini di Dufan nih Waktu naik kora-kora tuh Bapak Tila Bapak Tila Bapak Tila Bapak Tila Sering itu Tapi betul Saya yang main kapal gue yang kapten Tidak saya fokus itu bahasa Logatnya ambun loh Karena Dan itu lebih susah menurut saya Karena tipis Perbedaan antara Fak-fak mau masuk ke ambun itu Tipis Tidak dari ambun Justru ke distriknya cepat itu Ya 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 Saya kadang-kadang itu di tengah-tengah D kan baru Seng Eh sudah Fak-fak saya nih Amun Seng dong? Iya Seng Di tengah-tengah kadang saya terada Itu tuh sangat sering terdengar Jadi Ketika perpindahannya kita tidak sadar Dan biasa saja Bapak pakai beta kan? Kadang-kadang pakai beta? Nah itu masalahnya Fak-fak juga pakai beta Kalau Papua kan kebanyakan pakai ko Sa 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 Ale Ambon Sa Beta Sa dengan beta Beta Fak-fak saja Fak-fak Fak-fak kayak mana sedikit-sedikit Kebanyakan Papua itu pakai Sa Sa Yang pakai beta itu Ambon dengan Kupang Oh Nah Itu tuh Jadi Mending sekalian misalnya Kita dikasih karakter Batak Terus dikasih Oh Sekalian jauh nih Tapi kalau yang tipis begitu Wih Saya dan Pak Arang Tiba-tiba Kok saya hilang ya ini? Dari logat tadi ya Kok makin ke sini? Tapi tidak ada yang sadar Itu masalahnya Susahnya itu Oh bener Susahnya itu Yang sadar cuma kita Jadi kita yang harus betul-betul Betul-betul jaga Karena Saya tahu Respon orang-orang Ambon Kalau nonton ini Nanti akan seperti Iya Akan seperti kita lihat Iya sama itu persis gue Masa timur Siapa? Siapa itu? Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Kok ngapain? Kok ngapain? Kok ngapain? Kok ngapain? Gimana gimana? Udah cocok belum Cukup apa? Cukup apa? Udah cocok pun belum Gapain? 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 Tolong Bang Ari Bang Ari Dia semakin seri nih Bang Ari Semakin aneh nih Saya takut nih Awal pertama kali ya Episode 1 Dia datang cuma minta garam Normal Sekarang sudah Episode 2 minta mandi Minta mandi Episode 3 Episode yang lain Dia sudah masuk Bawa lagu Maaf nih Tapi saya belum berlain komentar Saya masih takut Ampun 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 Tapi saya baru tahu Aku punya tato Itu tato? Itu baru bikin? Iya Wih niat banget Tato nya seru banget loh Jagoan mama Ini apa? Bentar Ini apa ini? Tottenham Add A Add Aan Gigit bibir Instagram dia Aku di Instagram Iya Bagaimana gigit bibirnya? Tato Tato Dia lupa Antara sejum sama gigit bibir Bedanya apa ya? Saya mulai lihat Minyanya ditaruhin langsung gitu Ini apa? Apa di? Maksudnya kenapa? Atas Kenapa ini? Ini kenapa? Kok ngapain? Latihan acting Gimana? Udah cocok belum? Oh saya kira itu dari ini Maaf Dia sudah 15 menit Kata-katanya sama Latihan acting Sudah cocok belum Dari Tani Makanya saya pancing supaya beda nih Ternyata masih sesuai briefing Apa? Apa? Ceritanya kamu jadi apa? Mau jadi apa? Film Pemain film Ya betul 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 ya informasinya ya Betul 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 Oh ceritanya apa tadi? Kamu masukkan bawa senjata Ya Apa tuh? Yang sudah cocok apa? Apa? Main film apa nih? Sudah cocok apa? Sudah cocok apa? Sudah cocok Film... Mau jadi film super hero? Super hero Super hero Pake pistol Pistol Tato tadi Tato yang atas apa? Ceritanya dong Tato nya itu biasa orang ada sejarahnya kalo Tato Ini Juventus Jupe Iya Juventus Ya Tato 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 Tidak itu City Pacar dia kan? Oh kira Manchester City Bukan Itu pake C bang C, I, T, Y T Kau nggak atas Juventus Bawah kayaknya City Tato 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 C, 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 C Tiba-tiba mau jadi pemain film Pemain film Kenapa? Lagi pengen aja Lagi pengen Apa kira-kira Film yang kau ingin perangkan itu apa? Film apa? Film... Superhero? Saya sudah dengar tadi Apa judulnya? Superhero kan banyak Spiderman Kau mau jadi spiderman Makanya kau jadi kucing Mau senjata kucing Kau musuhnya apa temannya? Musuhnya Kau mau jadi musuhnya spiderman Yang adalah namanya Tintung Namanya Lihat kesana yang nanya disana Nama buat penyihatnya gitu Kan kucing bawa pistol Berarti namanya adalah Kundang 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 jahat banget sih Saya kalo jadi spiderman juga musuhnya kundang Pasti takut sih Takut sih Kundang kan ini maling ilmu Maling kundang kan? Maling tenaganya Spiderman Kudang kundang Kita kan masuk di dalam frekuensi dia nih Bos Sumpah-sumpah Saya sih kalo musuh saya kundang kayaknya Takut ya? Spiderman kundang home Musuhnya batu loh Apa? Kau jadi kundang Maling kundang Kekuatannya apa? Kekuatannya Kekuatannya apa? Kekuatannya apa? Cuma saya penasaran Ada apa disini? Tidak ada Udah gapapa Kau kira tatunya sudah semua ditunjukkan Apa? Kasih nyaki kaki Kaki kiri cepat Kasih nyaki kiri Ini Itu apa? Ghost Rider Tau kau Ghost Rider? Tau kau Ghost Rider? Apa Ghost Rider? Yang kepala nya api itu Kepala nya tengkorak dong Tapi kena kebakar Ceres loh Siapa kalo sutradara favoritmu siapa? Sutradara favoritmu? Kekuatannya 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 Sutradara favoritmu KU 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 Kan jadinya Kalo misalnya Kamu Sutradara favorit kamu siapa? Dia harus menjawab Sutradar favoritku adalah Bukan sutradar favoritmu ada Kekuatannya Kamu tidak tau dong Kekuatannya Kekuatannya Dia nih yang suka tidurin Beta Beta mau pilih mana Ya bener Coba aku bahasa Ambon Eh coba bahasa Ambon King's Day ini orang Ambon Iya Coba kamu bahasa Ambon Ya siapa kabar Baik Pake bahasa Ambon Yang panjang Yang panjang Coba tanya Kakak Kristus udah makan atau belum? Pake bahasa Ambon Kakak Kristus udah makan atau belum? Pake bahasa Ambon Itu bahasa Indonesia Gak bisa Gak bisa Gak bisa Katanya aktor Aktor harus bisa Aktor harus bisa Aktor harus bisa Aktor harus bisa segala macam Oh saya tadi mau tanya apa? Ini kan An kan suka banget Nonton Kontennya Bang Kristal Iya Oke Konten apa yang kamu tonton? Ini masuk hafalan Tidak apa Tidak apa Tidak apa Jangan diganggul Sudah masuk di hafalan Sudah masuk di hafalan Sudah masuk di hafalan Sudah masuk di hafalan Aan sering nonton kontennya Bang Kristal Yang mana yang mana? Superhero Iya Dia memang sering Iya betul Itu ada Ada yang dia jadi superhero Oh yang bersonet superhero Iya Terus Jadi Venom kan? Iya jadi Venom Iya Karena An kan suka banget Nonton Kontennya Bang Kristal Iya Sudah ulang kan? Sudah Sudah Terus Lanjut Kok ini kayak visi dibayakan Yang penting Bisa penting Tidak apa Tidak apa Niru Niru suara Karakter superhero Terus Masih info Masih info Masih info dulu Terus Kalau Bang Kristal Dapet peran superhero Bang Kristal Pengen Jadi peran superhero Sebentar tadi pertanyaannya Sutradar favoritmu Iya Kenapa endingnya Sudah jadi kepertanyaan buat saya Iya Apa nih Tidak skip aja Saya punya pertanyaan skip aja Sekarang dia mau jadi interviewer itu Oh iya Kalau Dia sudah tidak kasih ini Sekarang dia sendiri ya Iya Yang mau tanya ya Hebat Apa tadi pertanyaan Kalau Apa tadi pertanyaan Orang dari awal pertanyaan Apa tadi Dari awal Iya An kan suka banget Bang Kristal Betul Betul Sekarang ini Tenang 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 Kita tidak dengar Apa tadi Apa An kan suka banget Nonton konten Bang Kristal Oke Niru-niru Suara karakter superhero Oke Betul Bang Kristal Kalau dapat Peran Superhero Kira-kira Bang Kristal Pengen jadi superhero Apa Penasaran banget Penasaran banget Penasaran banget nih Ntar gue Kayaknya gue yang butuh nafas dulu Nih Engos-ngosan banget gitu Kalau Kalau gue pribadi Kayaknya Kalau jadi superhero Gue pengen Jadi Iron Man Iron Man Tau Gatau Gatau Sekarang Terus apa pertanyaan lagi Jadi Tau Follow up question Follow up question Kalau gitu pengen jadi Spiderman Spiderman Tau Tau Terus Terus Apalagi Kok masih ada menutangnya tidak Ada lagi nih Yang mau bacain komen Ada lagi nih Ada lagi nih Dari Rodi Oke nih Oke Apa An pengen tau banget Nah Pengen tau banget Ya pengen tau banget Ada apa An Satu kalanya kalo nama An Saya kasih makan Iya Iya Orang yang terbiasa begitu Bang Saya tidak tanda Jangan ditemak Orang yang terbiasa Walaupun gue gak ngomong begitu Walaupun cocok Walaupun cocok Walaupun cocok Silahkan An An pengen tau Nah Eh jangan itu Nama lengkap dong An kan banyak di Indonesia Iya An siapa A An siapa pengen tau Nama IG nya Iya dong Nama terkenal Nama Tren An gigit bibir Pengen tau Siapa sih Sutradara Idolanya Bang Kristo Eh sabar dulu Bang Tadi kan saya tanya kau Kenapa kau balik tanya ke dia Eh Saya kan tadi tanya kau kau belum jawab Iya Kenapa kau pakai balik tanya ke dia Iya Oh iya iya Aku kayaknya tau aja Um Aan gigit bibir pengen tau Eh Kalo Aan gigit bibir doang Itu kan orang tidak liat Harus ada ciri khas Kalo Ari kritik Orang liat kritik Kalo Aan gigit bibir doang liat apanya dong Ininya Ininya Aan gigit bibir Ulang Aan gigit bibir Aan gigit bibir Aan gigit bibir Oke Siapa Salah satunya yang gua suka banget kalo di Indonesia Mas Makbul 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 Mubara Ya Sobat Kalo Kalo di luar negeri Siapa ya Misalnya Christopher 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 Tidak Wes Anderson Wes Anderson Tau kan Tau Wes Anderson yang Ya udah tau Oke Siapa Siapa Pak Irta tidak jadi pertanyaan Engga Pertai lagi ikut kampanye Wesss Pak Irta kipop Eh Kenapa harus Coba kipop doang yang boleh ikut kampanye Engga Hehehe Kasih Kasih Dia bingung He Dia bingung Dia matang Tiba tiba Hah Engga Gak Ada ga pertanyaanmu Asyara tidak Udah 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 Cocok ga aja ini tuh Jadi aktor Coba gini deh Kalo ini kan ada seorang aktor Ya Oh Ada 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 Bukan Tidak Tidak Ada Engga 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 Ya ada abang-abang Karim saya Bos Shiki perasaan kita Ada apaan Ada 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 apa? ada apa? ada apa? ada apa? oh ada pertanyaan ada pertanyaannya sama apa? bang kristo bisa ga? impersonate 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 siapa? impersonate siapa? itu sebenernya impersonate 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 siapa? impersonate jadi Aan oh bagus sih tantangan sih pengen liat itu aku sih penasaran juga impersonate Musabang kan ada depan mata kan berkarakter ini aja pertanyaan, hai aku Aan gigit bibir coba kasih cinta dulu hai aku Aan gigit bibir iya coba hai aku Aan gigit bibir hai aku Aan gigit bibir coba impersonate impersonate dong impersonate dong ayo dong hai aku Aan gigit bibir gitu an teman teman yang ini nanti diingin ya yang ini nanti diingin tiktok tiktok iya iya orang semua kristlo impersonate Aan sungguh kocak sekali berharap ada pindulai yang bisa dipotong kita potong tiktok biar impersonate Aan gitu aduh 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 tapi karakter kayak begini tuh butuh berapa lama tuh bisa impersonate dia cepet sih cepet ya iya cepet banget sih tuh bang kristo bisa tiruin kamu iya berkarakter berkarakter khas banget kayaknya 10 tahun dari sekarang gua gak bakal lupain momen ini iya iya kristo emmanuel wih masuk di media wih kristo emmanuel bagi impersonate Aan Aan gigit bibir Aan kalo tunjukan ku punya permainan karakter acting actingnya kamu yang selama ini kamu sudah asa bagaimana marahnya kalo marah hmmm senang senang kalo misalnya karaktermu itu seseorang yang sedang tertimpa musibah ayo musibah banget buat musibah kita yang dengar ya musibah pak musabah kok keluar cepet 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 kok keluar keluar iya terima kasih ya iya 7G 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 iya enggak itu apa barusan tapi kamu punya cara ambil pistol tadi tuh ini sekali enggak boleh dibahas dulu gak barusan terjadi apa nah itu kayak sering sekali itu apa barusan ini anak-anak kompleks anak-anak kompleks di sini orang-orang yang tinggal disini dia kalo misalnya ada tamu datang disini selalu ingin datang enggak gue barusan tuh kayak mimpi step tau gak lu pernah gak lagi step mimpi itu kayak anjing gitu sumpah gue tuh kayak enggak perlu narkoba itu barusan tuh kayak weng 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 apa nih apa nih gitu tapi pencapain gak dalam hidup bagi bersonetan stand up supaya itu sih iya bersonetan pencapain baru hari ini sih lu kau bayangkan ya ini 2024 kau belum ngapa-ngapain loh iya kan belum ngapa-ngapain dia mengawali 2024 dengan bersonetan bersonetan siapa? yang masuk dengan bager liga champion tau gak sih tadi pas ketok 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 di atok gue udah kayak oh bang abdur nih bang abdur pas buka dia angkat tangan angkat tangan ha? siapa? kenapa tiba tiba angkat tangan astaga saya mulai benci orang ini nih iya sekali datang suruh sundul sundul ga sundul heading belum ball belum ball lebih cepat lagi kalau anak-anak kita tidak suka itu kita pasang begini sundul tak belum ball belum ball kita tetap begini jadi kita tidak pukul kalau kita pukul itu bullying kalau kita pukul itu bullying dia yang datangin suka rela dong latihan latihan sundul bola ayo latihan bola dulu sundul tak belum ball itu kepala itu rasa pak aduh belum ball yang kecil-kecil kayaknya kadang begini kok pernah yang begini tidak yang begini oh ini yang ini sundul belum ball eh tapi ini eh langsung ya mas tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada bridging kemarin kan kau sudah syuting dengan orang-orang timur sempat saya dengar gara-gara kau banyak syuting dengan kita anak-anak timur kemarin di film kakak boss kau jadi kayak mencoba mencari lagi roots-nya kamu mencoba mencari silsilah kultur keluarganya kamu di Ambon itu seperti apa iya kan ada ketemu enggak gua masih kayak belum bisa berfungsi sama barusan kita masih oh ini saya sudah coba kau iya untung alihkan ke dunia dunia baru loh ini dunia yang sebenarnya kaget se-kaget itu ini lebih kaget dari pas bang harina yang waktu besok syuting mau enggak lebih kaget barusan pas sudah syuting tum langsung ada anggat tangan anggat tangan anggat tangan gigit bibirnya gimana kaget boss kaget banget bro kaget banget bro iya tadi apa pertanyaan saya kaget banget kaget banget ini momen hidupmu ya barusan itu menarik sekali ya kayak trip gitu kayak trip kayak kemana gitu rasanya jadi instagramnya anggagit bibir sudah banyak dia kemana sudah pasang CP sudah pasang CP dari waktu dua-dua pastinya sudah pasang CP kemarin tapi kita sudah tolak endorse satu karena endorse racun tikus dia disuruh konsumsi dia masih mikir-mikir jangan mikir-mikir bro iya tolak aja kalau kamu makan itu agak bahaya untuk kesehatan dia bilang, ah masa sih bang? iya jangan.. jangan.. aduh.. aduh.. oke, panggiris tuh ke 2024 nih baru sampe pertanyaan tadi setelah syuting, kan tadi sempat kita cerita di depan dia bilang, oh mencari keluarga ya syuting kakak bos, kamu merasa kayak, kayaknya saya mau ngumpulin lagi deh momen-momennya kamu sama ambonnya kamu paling iya sih gue lebih pengen balik ke ambon gitu pengen jalan ke sana lagi iya, pengen napak tilas gitu pengen sama mama ke ambon terus misalnya mama bawa ini dulu rumah mama kecil disini ini mama dulu main sama teman-teman disini ini disini gitu pengen menjalani kehidupan pas mama kecil tuh kayak gimana sih di ambon dan ketemu dengan keluarga-keluarga ambon betul, saudara-saudara dan berbahasa ambon lagi berbahasa ambon lagi kalo belajar langsung di tempatnya, kayaknya cepat deh kayaknya cepat iya langsung di ambonnya kan itu, masa kamu pulang 2 minggu kan membawur, kamu berusaha lagi untuk kembali ke ambon dan mereka pasti akan welcome banget terus pas aku balik di bandara terus si ceng usah bahasa ambon weh, sampe Jakarta si ceng usah bahasa ambon ya si ceng usah bahasa ambon ya si ceng usah bahasa ambon ya kurang enak kurang kurangin apa, kata lebih suka alih kalo Jakarta Jakarta sih iya si ceng usah terlalu kayaknya enggak sih, gua cukup traumatis ya ngomong bahasa ambon sama saudara kayak sama saudara sendiri dikitin tuh rasa kayak hmm berarti lu sudah sangat tidak nyaman sampai bisa ngomong gitu sudah sangat terganggu terganggu sampai ngomong iya sampai gak bisa ditahan buat diri sendiri gitu terima kasih lah buat keluarganya Kristo yang udah menyampaikan kebenaran ya iya karena kalo dia bertahan dari dulu hampis sekarang kayaknya kita yang terganggu kita yang terganggu kita yang terganggu syuting kakak bos baru ada anak Papua, ada anak Maluku ada anak NTT disitu Sulawesi kumpul semua baru kau datang dengan eh abang kita orang nanti tekan ini lagi weee itu apa tekan ini sudahes itu bahasa ambon dia kan mungkin begitu kan saya tidak tahu ya maksudnya mungkin begitu oke itu pasti akan sangat mengganggu mengganggu tapi jadi kita makasih banget sama saudara-saudara ya iya makasih saudara-saudara sudah bilang di Duvan itu yang waktu naik kora-kora itu bapak telak kristu sising usah lagi sising usah lagi waktunya tuh mungkin gimana ada yang mati sebegini kau itu karena mungkin logat sepuluh kali datang sebegini iya karena dia tidak mengerti logat apa ya sedang ada translate kak tapi berarti 2024 mau pencapaiannya seperti apa nih mau apa yang belum dilaksanakan kok direct udah syuting film panjang mungkin ya jadi director ya iya sekarang sementara proses nulis kan sekarang apa mimpi di 2004 ini tujuan pertamanya adalah ngelarin script draft 1 dulu syutingnya belum tahu kapan belum tahu kapan tapi kayaknya bukan tahun ini tapi yang penting naskahnya selesai dulu naskahnya harus di perfecting dulu kayak karena kemana setelah baca-baca buku lagi jadi kayak merasa oh ya kekurangan scriptnya disini jadi mau rombak lagi gitu-gitu harus kelar dulu nulis sendiri? nulis sama istri berdua oh sama Teh Merah ya? bukan bukan ini kan bukan kalau nulis sama istri itu harus sama Teh Merah iya kan bisa sama istri sendiri dong sama istrinya Po Ernest ini bukan yang perfect bukan tidak harus tidak harus tidak harus jadi itu yang pengen pengen banget ya berarti ya? iya itu harus kelar dulu kalo so special stand up comedy mungkin kokil kokil kita tunggu kita tunggu kita tunggu special stand up comedy judulnya Aku Ambon I am personet i am personet i am personet juga bagus tuh saya kasih nama nih bukan i am personate i am personate iya openernya 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 satu jam sendiri satu jam sendiri gigit bibir salam saya angin bir eh lebih cocok mengari loh i am personet coba go selamat malam saya Arqif tidak cocok mengari ah disini aja disini aja disini aja disini aja tidak mau tidak mau iya iya berarti itu ya yang pengen dilaksanakan semoga berhasil lah sebelum kita tutup satu nama yang gue paling tidak suka pas syuting kakabos kemarin hah kok gitu iya oke kalo kita santai banget soal kita terbuka banget kalo mau tanya kita Arif Brata udah bilang dia tidak suka ada Abdur disitu oh iya sebagai komedi konsultan dia tidak suka ada Abdur disitu sudah ada orang yang tidak suka Abdur karena Abdur tidak ada part komedinya hehehehe sudah ada orang yang tidak suka Abdur sudah ada orang yang tidak suka Abdur siapa lagi satu? RENOL RENOL kok saya juga tambah 3 suara mau ikut? mau ikut? siapa yang kok tidak suka waktu syuting kakabos? mau ikut? masa aku suka semua suka semua masa suka semua bang oh tidak suka Adrian Matiz tidak tidak Adrian Matiz Adrian Matiz Adrian Matiz kalau berani di battle all the wings beyond kombat ke atau dimanapun crystal imanus siap tantang Adrian Matiz Aan 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 Tentang ada boronde bawa ronde baru ronde lagi bukan bawa ronde lagi bukan bawa ronde lagi masa bawa ronde tapi ronde satu kok tulisannya ronde satu aku yang baru berani bawa ronde itu bawa minuman minum apa namanya apa? tapi yang pasti bukan ronde itu tulisannya ronde bawa papan ya papan papan ronde papan tulisan ronde papan mba ronde bongong gitu aneh banget kenapa bongong deh gue gak ngerti lu gak 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 ya mas keraton gak usah ini gue jadi saudara lu sekarang gak usah pake gue lu bangari lu gak ini gak kagak support kagak support lu lu kagak tau ini kita bukan di timur nih dimana? lu kagak tau kita bukan di timur nih lu kagak gitu ada, ada, ada kayaknya nak-nak tanjakan tuh oke pak kristos sukses buat 2024 terima kasih abang abang oke teman-teman jangan lupa subscribe like, komen juga dan share mari kemari biar kagak kagak production ini bisa membuat konten-konten yang lain lagi akan ada konten-konten terbaru bukan hanya mari kemari nanti mungkin akan ada Fakman juga iya Fakman akan satu saja ada hal-hal lain yang juga belum bisa kita bagikan betul betul dan doakan juga maju supaya jagung di belakang kita bisa ganti yaudah dari udah 10 episode itu jagung beneran jagung betulan makanan kita itu tapi kita lebih pilih untuk makan di luar sih terima kasih siap-siap tanya di tiktok betul toko potongan tapi tunggu dulu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih